Seorang seniman legendaris Indonesia Dikenal karena keunikannya dalam memadukan tarian klasik, modern dan juga komedi Kira-kira ada yang tahukah siapakah beliau ini? Ada yang bisa menebak? Oke, saya ulangi lagi ya Untuk klunya, beliau ini merupakan seniman legendaris Indonesia Dimana tariannya begitu sangat memukau dan hadir di kota kudus Tentunya untuk memberikan penampilan yang begitu spesial Dalam rangka memperingati hari jadi kota kudus ke 475 Dimana beliau dikenal dengan keunikan dalam memadukan berbagai macam tarian klasik, modern dan juga komedi Baik, nampaknya sudah pada tidak sabar lagi ya Bapak Ibu ya Langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi Kita saksikan bersama Please welcome Didi Nini Tawak Terima kasih telah menonton! 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 Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Untuk yang didi Nenetowo Luar biasa Eang boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Silahkan bisa sedikit merapat ke sebelah kiri Eang Ketengah panggung Apa kabar Eang? Baik Baik luar biasa ya Eang mungkin ada hal yang mau disampaikan spesial di acara Kudus Fashion Week 2024 Sekaligus memperingati hari jadi kota kudus Eang Silahkan Ya Ambilkan dulu Hebat sekali Baik Silahkan Eang Ya jadi saya ikut berbahagia Saya mengucapkan selamat Hari jadi kota kudus yang ke 475 75 75 Ya Mudah-mudahan kedepannya kota kudus semakin maju Amin Luar biasa Tebuk tangan sekali lagi dong untuk yang didi Nenetowo Selamat juga untuk Bapak PJ Bupati mudah-mudahan tetap jadi Bupati sini ya Gopati mudah-mudahan ketika Dunggak Sudah Jujudah Sudah 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 Uyui Eang bisa aja ada Pak Arif, ada Pak Stif, ada Pak Teh, ada ibu juga, kalau ini ibu-ibu, tamu-tamu yang disini kan asli semua, kalau saya imitasi, wanita katanya, katanya teman-teman, wanita ajaib katanya, kalau gak imitasi, karena wanita apapun bertelur dua katanya. Yang penting selalu memukai kita semua ya, ya, sehat terus. Apa itu ya? Ini kan caping kalo ya, ini yang kway atau yang asli, ori gak? Saya gak tau nih, yang terima jadi aja ini. Ini kway. Oh ini kway, cara membedakannya gimana nih, ya? Nah nanti tanya ke alinya ya. Oke siap, kita ngobrol setelah ini ya. Tentunya pada malam hari ini, AUSA gak sendirian bersama dengan EADDI NITOWO, Dan Asa juga terutu mengundang berkena naik ke atas panggung Luar biasa sekali Bapak Arief Gudadi Brata Selaku Direktur PT Noyorono Tobago Internasional Silahkan Bapak berkena naik ke atas panggung Kita mau sedikit ngobrol-ngobrol juga pada malam hari ini Betul ya, Yang? Apapun saya jemput, Pak Dicemput boleh Dicemput boleh Dicemput ini biasanya gak mau naik Kebiasaan Pak Arief itu gitu Manja sekali Kelewat yang kelewat Yang ini luar biasa sekali ya Pada malam hari ini kita mau berbincang sedikit bentar Dengan Bapak Arief, luar biasa sekali Bapak, denger-dengar Seperti sudah Bapak sampaikan Bahwa Noyorono Ada persembahan tari spesial pada malam hari ini Betul ya, Bapak? Kalau boleh diberitahukan sekali lagi kepada kita semua Sebenarnya filosofi tari Noyorono itu seperti apa? Monggo silahkan Tarinya itu sebenarnya judulnya Tari Cahaya Noyorono Jadi kira-kira setahun yang lalu Kami ini sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas Didi Nini Towo Ya, di Jogja Pak Didi di mana? Gak tahu tadi Oh, yang ada Mbak Yu Ya, yang ada Mbak Yu Pak Didi Nah, kami ngobrol-ngobrol di Jogja Di Jogja Begitu ya Karena memang Noyorono ini kan Sebenarnya syarat dengan Dengan Filosofi Begitu Ya, kemudian setelah Ceritanya nyambung Mas Didi ini membantu kami Untuk mendesankan sebuah Tari Nah, tari itu sebenarnya Sudah pernah di-launch di Bendopo Beberapa bulan yang lalu Dan ceritanya Seperti yang tadi saya cerita Menceritakan tentang perjalanan tembakau Ada beberapa babak Di dalam pementasan Sentratari Kolosal ini Yang menceritakan intinya Mengenai bagaimana tembakau itu Sebagai bagian dari budaya kretek Karena kota kudus adalah kota kretek Yang dipersiapkan Nanti akan dilihat Dipertunjukkan bagaimana Apa Tembakau yang tadinya Waktu dipanen warnanya hijau Nanti akan menjadi coklat Dan siap untuk di Berdayakan Begitu ya Nah, kemudian Tarian ini juga mengusung Beberapa budaya Kalau dilihat Nanti adalah kolaborasi Beberapa budaya Yang dimasukkan Di dalam Pementasan Sentratari ini Apa saja itu? Salah satunya Pasti Capeng Kalos Seperti budaya kudus Gitu ya Dan ini juga Tari ini Wanita semua Cuma satu prianya Nanti terakhir muncul Dan ini Menyimpulkan Mengenai pemberdayaan Wanita Di dalam proses Pembuatan Rokok Pembuatan Tembak Industri tembakau Karena mayoritas Para pelinting tembakau Itu kan Ibu-ibu Sehingga kami juga Menggunakan Ibu-ibu Nah, kemudian Juga budaya yang lain Yang kita masukkan adalah Itu nanti Akan melihat ada Selendang Yang Ditampilkan Selendangnya itu Khususus diimport ya Pak Dari Taiwan Cina Oh dari China Wow dari China Ya Karena menurut Penciptanya Kalau Kalau tidak Selentur itu Tidak akan jadi bagus Oke Ya itu Beberapa budaya Yang dimasukkan Di dalam Mas Sidi Juga termasuk Aransemen musiknya Juga dari beliau Sehingga Terima kasih kepada Mas Sidi Karena sudah Menginspirasi kami semua Dan ini untuk pertama kalinya Kami tontonkan kepada Masyarakat Dan publik Untuk Khusus Di usia yang Ke-475 Baik Itu saja Bapak Boleh kembali kita berikan tepuk tangan Yang paling meriah Luar biasa sekali